seorang rentenir yang tobat naik haji terus naik haji setelah sampai ke Mekah jadi ini ceritanya saya sengaja di depan Mas Jidil Haram sekali lagi nih ya jadi buat renungan, buat orang yang ingin datang ke Tanah Suci Mekah setelah sampai ke Mekah orang itu gak ngeliat kabah, loh wakbar saya juga denger ceritanya itu, banyak yang cerita seperti coba bayangkan guys kita datang dari jauh dari Indonesia terus gak bisa melihat kabah, kebayang gak Allahuakbar Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang saya, dan di video kali ini saya sama Kang Irlan mau bercerita tentang seorang rentenir yang naik haji ke Mekah saya sengaja bikin video ini sengaja bikinnya itu di depan Mas Jidil Haram supaya jadi bahan renungan buat kita semua bagi yang ingin datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah jadi banyak cerita yang di luar nalar manusia cerita-cerita aneh yang gak masuk akal tapi ini nyata nah sekarang saya mau jalan dari sini ke arah Masjidil Haram sekarang kita ini berada di jembatan layang dan disini pemandangannya itu kalau buat real, buat Instagram disini itu keren memang ya karena ini nih pemandangan ini itu memang terlihat jelas semua Masuk semua ke kamera Masuk semua tuh ya Nah Kang Iran dulu nih Kang Iran itu dulu pernah jadi mutawif gimana ceritanya? Ada seorang jamaah yang curhat kita gak sebutkan namanya kita gak sebutkan daerahnya tapi yang jelas ini saya dengar langsung dari seorang jamaah ini bukan rentenir tapi ya iya beliau ini seperti mempunyai jimat kan Allah jimat kalau bahasa kita isim ya ikunya jimat iya nah pas tetang kesini itu pas tetang kesini itu gak merasakan gimana gitu melihat Ka'bah pun biasa-biasa aja hambar gitu hambar ya hambar gak merasakan getaran gak merasakan nikmatnya ibadah nah beliau pun aneh ada apa gitu yang lain menangis beliau biasa-biasa aja kemudian ke Masjidil Haram pun seperti males gitu padahal udah deket loh padahal udah deket nih hotelnya ke Masjid Haram tadi males katanya iya nah jadi ini tahun berapa kira-kira dulu sekitar tahun 2019 19 ya sebelum COVID sebelum COVID ya dulu pernah saya ikut sama Kang nah belum selesai ini ceritanya iya terus nah setelah itu Tauk Wadah beliau baru ingat Kangalman ternyata beliau itu datang kesini menyimpan sesuatu di dompetnya cimat ya dari dukun pastinya iya setelah dibuang barulah oh nangis sejari-jadinya Allah menyesal nah itu dibuangnya di dibuangnya di sekitaran sini juga mungkin di Arapah atau dimana dibuang katanya barulah bukan di Arapah dimana ya pokoknya sekitaran sini lah yang menceritakan dibuangnya dimana gak tahu mungkin di toilet atau dimana gak tahu yang jelas sudah dibuang barulah kerasa semua ya Allah sekarang ini saya sudah berada di tanah kucing jadi waktu melihat ke Abah aja sampai gak merasakan sedih atau bagaimanapun padahal untuk pertama kali ya padahal pertama kali yang lain itu kan sampai menangis mengguku tapi beliau itu katanya biasa-biasa aja ternyata setelah diingat-ingat nah pokoknya sesuatu di domketnya nah ya guys ya jadi ini renungan buat kita semua terus ini cerita tentang seorang rentenir yang tobat naik haji ya terus naik haji setelah sampai ke Mekah jadi ini ceritanya saya sengaja di depan Masjidil Haram sekali lagi nih ya jadi buat renungan buat orang yang ingin datang ke tanah suci Mekah setelah sampai ke Mekah orang itu gak ngeliat Kaabah Allahu Akbar saya juga pernah dengar ceritanya itu banyak yang cerita seperti tentang coba bayangkan guys kita datang datang dari jauh dari Indonesia terus gak bisa melihat Kaabah kebayang gak Allahu Akbar itu sampai dia ikut aja keliling ini kemana kok keliling-keliling katanya Kaabahnya gak kelihatan itu dosa besar memang rentenir itu ya Allah jangan sampai nih ya jadi kalau misalkan ada yang menonton video ini terus ceritanya sama mohon maaf saya gak menyebut namanya ya iya nah terus selain rentenir juga ada orang ini tuh jangan raya ternyata disini lihat guys ayo kita sambil jalan seperti yang Dukun juga pokoknya bagi yang punya susuk tau gak susuk susuk untuk memikat perempuan dan lain sebagainya iya itu kalau ke tanah suci Mekah kalau bisa dilepas guys ya wih itu ngeri loh karena perbuatan kita yang pernah kita lakukan di tanah iya di tempat kelahiran kita masing-masing itu bisa nampak disinilah makanya Allah itu gak memanggil itu gak melihat orangnya karena mau dia itu banyak dosa mau dia mau dia ulama mau dia orang biasa-biasa saja kalau udah terpanggil terpanggil meskipun banyak dosa makanya kita tujuan kesini untuk menghapus dosa jadi harus ingat dosa-dosa kita apa yang telah kita perbuat itu yang ngeri itu rentenir sampai gak ngelihat Kak Bah guys itu gimana itu ceritanya iya gak coba banyak cerita selama saya tinggal disini nih saya sengaja nge-share ke teman-teman nih biar jadi renungan ada yang datang kesini itu tiba-tiba nginjak lantai Masjidil Haram itu jadi panas sampai melepuh itu ada dan bukan bukan karangan loh iya bahkan ada yang sampai sini beli itu apa namanya soal-soal itu udah berpengalaman saya udah tahu semua jalan tapi tiba-tiba ngasar terus betul banyak cerita yang seperti itu ada cerita kemarin kawan-kawan jamaahnya si titur dengan kita ada cerita seperti itu pagi-paginya hilang iya betul-betul nah guys jadi yang yang ada maksudnya tulisan yang ada di depan saya ini ini penuh dengan makna ya haram haram itu coba kengilan di sini nih haram itu banyak banget maknanya jadi haram untuk berbuat dosa tidak baik iya haram untuk membunuh haram berbuat kejahatan diharamkan ada di sini iya apalagi yang punya jimat dan lain sebagainya kalau datang ke tanah haram itu haram ya itu harus dilepas jadi kita benar-benar tobat total di sini ya jadi jangan sampai datang ke sini terus Allah menegur kita secara langsung jadi di sini orang sebelum ditegur sama Allah terkadang orang lebih takut duluan takut duluan iya preman yang doyan mabok yang mencuri kasarnya gitu ya waktunya sholat-sholat iya gak sekarang kita lanjut jalan lagi ke dalam masjidil haram nah bahkan juga ada kejadian waktu awas lihat Bismillahirrahmanirrahim lihat taksinya guys Camry jadi taksi di sini guys waktu bulan puasa kemarin gimana kan masuknya sini nih bulan puasa kemarin kita tuh umroh sama Kang Ilan ini cerita pengalaman kita iya cerita pengalaman saya bersama Kang Alman yang sudah lama tinggal di kota Susi Maka itu udah bertahun-tahun lah tapi kalau misalnya Allah sudah menegur kita tetap aja Allah kita tadinya ya udah udah biasakan di masjidil haram padahal udah biasa untuk mencarikan alaman tidak susah kita itu berpisah dan tidak bisa ketemu guys tidak bisa ketemu kita padahal ada komunikasi ada apa namun ada HP jaman modernnya gak mudah gak telepon video tapi kalau Allah sudah berkandang seperti itu susah untuk Allah ini masjidil haram sudah kita kuasai tahu pintu nomor mana ya jalan-jalannya itu tahu tapi kalau Allah sudah berkehenak dan itu mungkin ada dosa juga lah itu evaluasi diri buat kita kita lagi umrah di saya waktu itu ya iya saya itu jarang loh ngomong sama Kang Ilan dengan nada tinggi itu sampai saya jengkel Kang Ilan jengkel gitu kan akhirnya kita sampai nada tinggi saya pulang ke rumah masing-masing masing-masing Kang Ilan ke arah kampung jin saya ke arah haji jiyah nah itu kita yang sudah pengalaman disini karena juga iya pengalaman kita kan terbawa arus jamaah juga gak bisa kita petur balik lagi kalau seperti itu iya gak waktu Ramadan itu luar biasa seperti haji loh asli terus terang untuk ketemu aja susah gitu ingat ya Allah jadi ini ini teguran iya ini teguran buat buat saya sama Kang Ilan waktu Ramadan kemarin bayangkan saya sama Kang Ilan itu umbroh barang berdua sholat tiap hari disini ada waktunya dipuji maksudnya ada satu hari benar-benar kita dipisahkan sama Allah itu gak bisa ketemu orang telepon lahan gimana saya disini wah gak bisa kesitu Kang wah pokoknya ini cerita yang gak bakalan dilupakan gak bakalan terlupakan ya kita lanjut sampai jalan disini nah sekali lagi jadi buat para calon jamaah haji bagi yang ingin datang ke kota suci Mekah perbaiki maksudnya lebih gimana silan ngomong silan maksudnya obat kita itu harus benar-benar diperbaiki intinya kita selama disini harus tetap mengingat dosa-dosa kita tuh harus itu kalau kita gak ingat dengan dosa kita tetap akan nampak terus disini kalau misalkan kita jalan nih tiba-tiba kita nyium bau misalkan nyium bau ketek atau apa itu jangan diucapkan ke teman kita itu gak boleh disini loh saya pernah waktu daun 2004 ngomong ini kok bau ketek itu sepanjang selama ada di dalam masjid ini saya nyium bau ketek terus maksudnya ini saya nge-share biar teman-teman itu hati-hati dalam ber ucap mungkin bisa jadi karena aman dulu waktu Indonesia pernah ngetekin teman terus iya gak iya wah pokoknya banyak kejadian yang di luar nalar manusia di masjidil haram ini ya kita ini sama kang irland sering nemu uang tapi gak berani yang namanya ngambil turun dari mobil nemu uang seratus real remadon kan remadon iya itu gak kita pungut guys karena itu Allah menguji kita nah ini jadi evaluasi ya buat kita semua bagi yang mau datang ke Tanah Suci Mekah banyak teman-teman cerita ketika menemukan dompet atau uang kemudian mereka ambil setelah diambil semua dompet dihilang itu jangan sampai jadi esensi video ini adalah untuk mengingatkan kita semua bagi yang ingin datang ke Kota Suci Mekah ya gak dan Madinah jadi jangan berucap yang gak jelas jadi selama berucap yang baik-baik selama ada di selama ada di sini kita lebih baik pikir ingat ke Allah terus Insya Allah umroh atau haji kita nyaman aman dan hati kita lebih tenang oke guys segitu aja dulu ini mohon maaf sekali lagi kalau ada ceritanya yang sama dengan yang dialami oleh para penonton semua mohon maaf tapi memang kejadiannya banyak kejadian saya di depan Masjidil Harum ini buat teman-teman yang nonton video ini mudah-mudahan Allah panggil untuk datang kedua tanah ke Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan imroh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh